Saudara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali terus memantau perkembangan siaran digital. Hingga saat ini Provinsi Bali sudah dapat menikmati 30 kanal dari yang sebelumnya hanya 16 kanal. Siaran digital memberikan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih dan masyarakat dapat menikmati lebih banyak kanal. Berdasarkan pantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bali, hingga saat ini masyarakat di Provinsi Bali sudah dapat menikmati kurang lebih 30 kanal siaran TV dari yang sebelumnya hanya 16 kanal siaran. Ketua KPID Bali Agus Astapo mengatakan, kanal siaran tersebut masih berpotensi untuk bertambah meningkat, masih banyak kanal televisi yang belum masuk di Bali. Kalau untuk seluruh masyarakat Bali tentu kita akui tidak semua bisa menerima ya, karena memang ini secara serentak TV digital ini, kalau di Bali kan diperlakukan mulai tanggal 31 Maret pukul 00.00 yang lalu. Dan ini karena memang semua teman-teman TV tentu harus mempersiapkan sarana-prasarananya, tentu bertahap. Nah kalau di Bali misalnya ada beberapa yang belum tertangkap siaran TV digital, tentu mereka teman-teman TV di nasional akan pertemukan. Karena kami di KPID sudah beberapa kali ke Jakarta memperjuangkan itu, biar semua wilayah Bali ini bisa terkapal. Berdasarkan pantauan KPID Provinsi Bali, hingga saat ini belum seluruh masyarakat Bali dapat menikmati siaran digital, sejak diberlakukannya analog switch off atau ASO di Bali. Saat ini baru 70% dari jumlah penduduk di Bali dapat menikmati siaran digital. Masyarakat yang belum dapat menikmati siaran, sebagian besar terdiri dari masyarakat yang ada di daerah pelosok. Untuk itu KPID Bali terus mendorong seluruh stasiun TV untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana, sehingga seluruh masyarakat Bali dapat menikmati siaran digital. Katrina dan Yudi melaporkan. Masyarakat mengapresiasi penghentian siaran TV analog dan beralih ke TV digital karena gambar dan suara yang jauh lebih baik. Namun masyarakat berharap agar kanal siaran diperbanyak dengan program siaran yang lebih berkualitas. Setelah dihentikannya siaran TV dari analog ke digital, hampir seluruh masyarakat sudah dapat menikmati siaran digital dengan menggunakan alat set-top box atau STB. Beberapa masyarakat mengapresiasi siaran digital karena dengan siaran digital, gambar dan suara yang diterima jauh lebih baik dari siaran analog. Selain itu dengan siaran digital, saat ini kanal siaran televisi juga lebih banyak, sehingga masyarakat dapat lebih banyak menikmati berbagai program siaran. Namun masyarakat tetap berharap dengan adanya siaran digital, jumlah kanal siaran televisi yang menyiarkan program siaran lebih berkualitas ditambah. Bagus, bagus sekali. Sangat responsif itu gambarnya juga bagus. Siarannya juga bagus. Kemudian untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi banyak channel. Yang lain lagi kan baru beberapa aja channelnya. Jadi kalau bisa ada pilihan yang lain, terutama yang spot lebih banyak lagi. Bagus sekali. Ya lumayan semua sudah bagus. Jadi saya setel channel apa sudah bagus, channel apa sudah bagus. Ya seperti tadi teman saya bilang, ya memang kedepannya ada beberapa yang channel-channel yang harus yang lebih baik. Ya mungkin kan spot atau film-film apa. Ya selama ini kan channel-channel yang saya ada di TV, apa yang di rumah, hanya channel yang itu-itu saja yang saya lihat. Ada sih beberapa tambahan. Mungkin ya sama aja juga isinya gitu aja. Yang jelas lebih bagus, lebih praktis, kan begitu. Cuman masalahnya TV analog yang dulu itu saya punya tiga enggak-enggak bisa dipakai. Itu karena memang gatek saya. Ya menurut saya bagus ya. Tapi saya harap pemerintah.